acara pernikahan putra bungsu presiden Jokowi Dodo Jokowi kaesang Pangarep sempat menjadi perbincangan karena kemewahannya namun ternyata kemewahan tersebut tak ada apa-apanya dengan hajatan anak ketua umum perindo Heri Tanu Sudipjo hal ini dibongkar oleh politisi senior PDIP Pandana Baban ia pun mengisahkan kembali momen kedatangannya pada kedua acara tersebut kemarin itu yang mengharukan saya wajahnya Jokowi capek betul ujar Panda mengawali omongannya saat menjadi narasumber senior total politik yang ditayangkan di YouTube belum lama ini mantan anggota DPR dari PDI perjuangan itu menuturkan Jokowi harus berdiri berjam-jam untuk bersalaman dengan para tamu pernikahan kaesang Erina pun dibikin begelombang saya kena jadwal yang malam ucap Panda politikus bernama lengkap Pandapotan Maruli Asinababan itu mengaku harus antre cukup lama untuk menyalami kaesang Erina Gudono maupun Jokowi namun antre yang memakan waktu itu menjadi tidak terasa karena para tamu disuguhi dengan berbagai atraksi budaya meski demikian Panda tetap merasa gerah karena pura mangkunegaran adalah bangunan tanpa dinding yang tidak dilengkapi pendingin ruangan atau AC lumayan panasnya katanya Panda juga terkesan dengan berbagai makanan yang disuguhkan di resepsi pernikahan kaesang Erina sederhana ucap Panda hal itu membuat Panda terkenang akan kehadirannya pada resepsi pernikahan Putri Heri Tanu sekitar 10 tahun lalu menurut dia konglomerat itu membuat pesta sangat mewah demi pernikahan Putri pertamanya tersebut itu betul-betul super mewah kata Panda mengundang penyanyi terkenal dari Amerika hidangan dalam pesta itu disuguhkan oleh para pelayan sehingga tamu-tamu tidak perlu repot antre maupun ambil sendiri saat makanan belum sepenuhnya habis piringnya sudah ditarik untuk diganti dengan hidangan lain makanan-makanan kelas satu ucap Panda ternyata hal itu membuat Panda kecewa dengan Heri Tanu selanjutnya Panda meminta waktu bertemu secara khusus dengan pengusaha yang dikenal sebagai raja media itu saya bilang har ini mungkin pembicaraan kita yang terakhir kata Panda menuturkan percakapannya dengan Heri Tanu menurut Panda saat itu Heri Tanu langsung mengajaknya minum wine sekitar jam 4 sore di kebon siri kantor Heri Tanu red tambah pandasyah dan Heri Tanu bertanya kepada Panda soal alasan toko asal Sumatera Utara itu sampai menyatakan pertemuan itu menjadi yang terakhir bagi mereka berdua kenapa abang omong begitu ucap Panda menirukan pertanyaan bos MNC grup itu Anda menyahut bahwa kemewahan pesta perkawinan putri Heri Tanu itu benar-benar mengagetkannya hedonis ucapnya namun Heri Tanu mencoba berargumentasi soal pesta mewah bagi putrinya tersebut itu kan putriku yang pertama kata Panda kembali menukil jawaban Heri Tanu walakin Panda berkukuh menganggap Heri Tanu keterlaluan dalam penderitaan rakyat begini kau pesta dengan berlimpah ruah ucap Panda oleh karena itu Panda menyatakan kepada Heri Tanu bahwa pertemuan itu menjadi yang terakhir bagi mereka dan betul dalam pertemanan kami itulah pertemuan yang terakhir enggak pernah lagi kami duduk berdua kata Panda tokoh berusia 78 tahun yang merayakan ultah setiap tanggal 13 Februari itu mengungkapkan dahulu dirinya sering bertemu dengan Heri Tanu menurut Panda pemilik berbagai stasiun televisi itu kerap minta waktu bertemu secara khusus belajar-belajar politik dari saya sewa eksekutif ruangan khusus di Grand Hyatt itu teratur dia ketemu sama saya ujar Panda namun sejak pesta di acara Heri Tanu memantuk itu Panda tidak menemuinya lagi kemewahan perjamuan pernikahan putri sulung Heri Tanu juga membuat istri Panda yang juga ikut kondangan menjadi riku kami pulang lebih cepat kenangan Panda menurut Panda resepsi pernikahan kaesang justru terbilang sederhana meski digelar di Pura Mangkunegaran para tamu pun antre mengambil makanan sendiri bukan dilayani semua termasuk menteri ambil nasi sendiri bukan disugu-sugu i kisah Panda jadi bagaimana menurut anda jppn.com Terima kasih memanginar